Intro Simulasi Ario C-Strip MT Expansi I.O Dengan menggunakan Logic Panel Seri A10 ini Nah kebetulan dia di expand dengan menggunakan Satu modul 8 output digital 8 Nah ini Kita coba ya Kita kasih inputan Tapi sebelumnya Koneksinya ini dia tidak Serta metode direct langsung ke Ario CMT nya Tapi melalui Sebuah router Router ini Jadi Kabel kuning ini masuk ke router Kabel abu-abu ini Masuk ke Ario CMT Kemudian Kita coba Disini Kita nyalakan Ada 8 output ya Kita lihat disini Dia Menyalakan semua Jadi kalau kita matikan Nah dia mati satu Nyalakan lagi Ya Tapi Keunggulannya Dia juga bisa memberikan Pesan error Apabila terjadi komunikasi Misalkan Disini kita lepas ya Ada Komunikasinya Di CMT nya lepas Nah seperti ini Nah maka Disini juga Akan keluar tulisan Turn off channel Satu notice ya Ini Walaupun Kita oke-oke Dia Tidak akan Hilang langsung Harus Dipenering dulu Koneksinya Ya Tapi Disini Ya Modulnya ini Dia Tetap Berjalan sesuai Dengan perintah terakhir ya Jadi dia tidak reset Walaupun dia Disini Apa namanya Sudah Lost connect ya Koneksi Tapi dia masih bisa jalan Tapi karena ini ada Per problem Lost koneksi Maka kita harus Cek Komunikasinya yang Problem apa Nah kita lihat disini Oke-oke Ternyata disini ada yang Lepas Misalkan Nah disini juga Lampunya juga Off Ya Harus kita Koneksikan dulu Supaya dia bisa Berkomunikasi lagi Dengan menggunakan Logik pandemi Nah kita tunggu disini Kalau sudah dia Komunikasinya dengan Ario dan LP nya berjalan dengan Bagus Dia akan menyala sendiri Tapi kalau belum Berarti ada sesuatu Ya Nah ini kita lihat Nah ini sudah nyala Berarti Antara Logic panel Dan Ario sudah Ada komunikasi Kembali Tapi melalui Router ini Nah Maka oleh sebab itu Setelah komunikasi Sudah berjalan dengan Bagus Ini baru bisa Di Oke Kita lihat Nah Kita coba Lihat lagi Kita off Ya Kita off Nah yang nyala Dua Kita lihat disini Yang nyala Juga Dua Ya Cukup sekian Untuk simulasi Sederhana Semoga Bermanfaat Buat kalian semua Apabila Ada Penggunaan Ekspansi Dengan menggunakan Jarak jauh Ario ini Yang CMT ini Bisa menjadikan Solusi Buat Kalian-kalian Dengan Penggunaan Router Ya Gitu dulu Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa